Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut, warga sipil Palestina yang menjadi korban tewas dalam perang hanyalah kolateral damage. Ribuan nyawa warga sipil Palestina yang terbunuh secara masal dalam serangan militer Israel di Gaza oleh Benyamin Netanyahu disebut sebagai korban kolateral damage. Netanyahu membantah tudingan bahwa serangan militer pada 7 Oktober 2023 sengaja menyasar dan membunuh warga sipil. Sudah lebih dari 11 ribu warga Palestina tewas dalam serangan Israel, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Bahkan pasukan Israel secara habis-habisan menyerang warga di Gaza dengan cara mengebom rumah, gedung, rumah sakit hingga tempat ibadah. Mereka juga memutus aliran listrik, internet hingga air untuk warga Palestina. Benyamin Netanyahu mengatakan warga sipil Palestina yang terbunuh secara masal itu hanyalah kerusakan tambahan atau kolateral damage. Saat Israel melancarkan serangan berdarah di Gaza, Netanyahu tampaknya mencari pembenaran atas kematian warga sipil. Kepada Mita Press di NBC pada hari Minggu, 12 November 2023, ia mengatakan, Kami sengaja melakukan segala daya kami untuk menargetkan musuh. Dan warga sipil, seperti yang terjadi di setiap negara yang berperang, terkadang disebut kehancuran tambahan, ujarnya. Lantas, apa itu kolateral damage yang disebut Benyamin Netanyahu? Apa itu kolateral damage? Menurut Kamus Oxford, secara harfiah kolateral damage adalah kerusakan atau kehancuran tambahan, mengacu pada kematian atau cedera pada warga sipil, orang yang bukan anggota angkatan bersenjata, atau kerusakan pada bangunan yang tidak berhubungan dengan militer selama perang. Orang-orang menggunakan istilah kolateral damage untuk menghindari mengatakan, terbunuhnya orang-orang yang tidak berdosa. Sejak pengembangan amunisi berpemandu presisi pada tahun 1970-an, pasukan militer seringkali mengklaim telah berupaya keras untuk meminimalkan kerusakan tambahan. Kritikus menganggap, penggunaan istilah ini sebagai sebuah eufemisme yang merendahkan martabat non-kombatan yang terbunuh atau terluka dalam pertempuran. Istilah ini digunakan untuk mengurangi kesalahan pimpinan militer karena gagal mencegah jatuhnya korban non-kombatan. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia